Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biduk-biduk Hari ini kami FSPLM SPSI Provinsi Banten atau Federasi Serikat Pekerja Logam Perekonomian Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Banten baru saja melakukan aksi aksi pengawalan putusan judicial review terkait dengan Undang-Undang Cikta Kerja Nomor 11 tahun 2020 dan Alhamdulillah putusannya telah mengaburkan daripada gugatan anggota buruh seluruh Indonesia melalui baik itu melalui Bantenas atau teman-teman serikat pekerja serikat buruh lainnya yang mengajukan judicial review putusan dari Undang-Undang Cikta Kerja yang sudah diutuskan pada hari ini adalah mengaburkan dan memenangkan tuntutan dari para buruh yakni Undang-Undang Cikta Kerja tidak berlaku sampai dengan dua tahun ke depan selamat sore Pak Dewa Kelana Selamat sore Bang Kumis apa kabar sehat-sehat ya Alhamdulillah sehat terima kasih menyempatkan waktu walaupun di tengah-tengah kesibukan pasti lelah nih dengan kawan-kawan disana karena Bang Kumis tahu videonya begitu banyaknya buruh untuk aksi pada hari ini bang bang sebenarnya apa sih ini yang dituntut publik pengen tahu buruh lagi-lagi aksi lagi-lagi turun jalan ini sebenarnya titik temunya itu gimana sih sampai ke MK segala itu ya terima kasih Bang Kumis saya sangat sekali ini bersyukur bisa dihubungi oleh Bang Kumis selaku youtuber yang bukan hanya fokus di apa namanya tentang Banten tapi juga concern terhadap perhatian terhadap buruh di Banten ya kejadian buruh di Banten jadi saya berterima kasih kepada Bang Kumis kami lakukan ya aksi kami itu bukan hanya hari ini saja aksi kami itu sudah sejak tahun yang lalu bulan yang lalu sejak diputuskannya undang-undang cipta kerja nomor 11 tahun 2020 karena undang-undang cipta kerja ini sangat berpengaruh berpengaruh bagi kesejahteraan buruh yang ada di Indonesia khususnya yang ada di Banten ya kan jadi anggota kami banyak yang teriak ini terkait undang-undang ini salah satu contoh akibat dari apa terbitnya undang-undang cipta kerja itu adalah terhambatnya upah kenaikan upah ya kan sekarang ini kan lagi musim musimnya kenaikan upah ya kenaikan upah ini kan seharusnya berdasarkan BNB dan inflasi ya kan inflasi kita ini sedang tinggi kalau kita mau fair ya kan mau fair dari tahun yang lalu kenaikan kita itu bisa mencapai 13,5% sampai 15% tapi anehnya pemerintah dengan alasan dengan alasan regulasi pusat ya dengan alasan apa namanya PP36 tahun 2021 ya dan itu merupakan turunan peraturan pemerintah itu merupakan turunan dari undang-undang cipta kerja sehingga terbitlah aturan-aturan yang membatasi membatasi bupati gubernur kepala-kepala daerah seluruh Indonesia khususnya di Provinsi Banken untuk menaikan upah jadi menaikan upahnya itu dibatasi 1% bahkan ada yang 0,5% gitu kan itu menyedihkan gitu loh di situasi kondisi seperti ini yang seharusnya pemerintah itu sebagai apa namanya yang harus melindungi kesejahteraan rakyatnya mestinya membuatkan upah yang sesuai gitu dengan saat ini bagaimana bagaimana coba buruk kemudian kondisi ekonomi ini mau pulih kalau buruknya kemampuan daya belinya itu berkurang kan begitu ya kalau coba bayangkan oleh Bank Kumis kalau kita lihat harga emas saja itu mengikuti harga emas itu sekarang per gram berapa coba per gram sekarang itu kan mestinya sekarang ini sudah apa namanya sekitar 10 jutaan kan kalau sebulan 1 gram itu kan gitu jadi kita hitung emas saja seperti itu maaf Pak Dewa saya potong sebentar dalam hal itu memang paham lah tetapi munculnya regulasi undang-undang ini yang abang katakan tahun yang lalu bukannya sebuah undang-undang lahir itu berdasarkan bukan satu pihak saja mungkin ada perwakilan buru pun yang ikut sampai lahirnya undang-undang cipta kerja dan Bank Kumis pun memantau dalam perkembangan pada waktu undang-undang itu akan dilahirkan ribuan buru demo tetapi tetap lahir terus apa fungsi dari para serikat-serikat buru atau yang sejenisnya dalam mengawal undang-undang tersebut Bang nah itulah yang sangat disayangkan ya kan kalau itu memang betul ini yang sangat disayangkan ketika pemerintah menerbitkan undang-undang cipta kerja itu justru pada saat perancangannya pada saat apa namanya rapat-rapatnya tidak melibatkan serikat pekerja serikat buru kalau saja dia melibatkan tidak mungkin tidak akan ada aksi demo dan lain-lain karena masukan-masukan dari serikat pekerja serikat buru ini pun baru-baru tidak pernah diterima bahkan diabaikan jadi terkesan pemerintah ini memaksakan undang-undang cipta kerja ini memaksakan bahkan waktu perancangannya itu jujur aja bangkumis itu ngumpet-ngumpet ya kan ngumpet-ngumpet supaya tidak diketahui oleh serikat pekerja tidak diketahui oleh buru gitu loh jadi ada diskriminasi dia memaksakan terbitnya undang-undang cipta kerja itu buktinya buktinya banyak coba bangkumis bayangkan itu di DPR ada beberapa anggota DPR yang memaksakan undang-undang cipta kerja ini tertangkap tangan oleh KPK itu ketuanya sendiri ya kan ya bangkumis mungkin tahulah sekarang kekembangan yang terbaru ini bangkumis ya kan kekembangan yang terbaru ini undang-undang cipta kerja itu tidak berlaku putusannya sekarang nah saya patut bersyukur nih bangkumis dengan seluruh buruk Indonesia terutama buruk yang ada di Banten bukan saja Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Selain saja ya permisi Banten tapi seluruh elemen buruk yang ada di Banten dan elemen buruk yang ada di Indonesia ikut berjuang mengawal apa namanya bagaimana caranya undang-undang cipta kerja itu dibatalkan salah satunya yaitu melakukan judisia review dan Alhamdulillah hari ini terakhir ini saya melakukan aksi itu tugasan yang dilakukan oleh para buruk itu dikabulkan dikumpulkan walaupun ya paling tidak undang-undang cipta kerja itu sudah tidak berlaku lagi dalam waktu dua tahun sampai dengan sampai dengan revisi oleh pemerintah dan pembentuk undang-undang itu sendiri oleh DPR kalau itu tidak ada revisi yang berlaku ke undang-undang yang lama undang-undang yang lama itu tentu saja undang-undang 13 pertanyaan lagi nih agar Republik Banten Indonesia tahu untuk aksi demo di depan MK diulangi lagi bang hasilnya bagaimana ini yang bang kumis dari pagi membantu jadi hasilnya adalah undang-undang cipta kerja itu inskonstitusional ya jadi maksudnya inskonstitusional itu undang-undang cipta kerja itu tidak memenuhi syarat tidak memenuhi syarat sebagai undang-undang artinya tidak melanggar undang-undang dasar 45 kan judicia review ajwanya kepada undang-undang dasar 45 gitu ya kan dimana kesimpulannya kesimpulannya undang-undang cipta kerja itu secara hukum tidak berlaku tidak berlaku sampai dengan sampai dengan apa namanya undang-undang tersebut dalam waktu dua tahun itu direvisi oleh pembuat undang-undang oleh pemerintah jadi pemerintah tidak bisa lagi nih kan sekarang ini pemerintah kemarin itu membuat peraturan pemerintah yang menghambat upah tadi kemudian membuat aturan-aturan yang menekan gubernur bupati untuk menanggung upah jadi alhamdulillah ini perjuangan seluruh buruh Indonesia itu berhasil ini berdoa semua oke pak ketua ini saya potong lagi pak ketua karena kebetulan bang kumis pun tadi pagi sudah bincang-bincang dengan khususnya yang kepala kadis tenaga kerja paham di provinsi Banten yang mengatakan bahwa besok itu akan memang baru dirapatkan nah kalau seandainya konsekuensinya undang-undang cipta kerja yang tadi dikatakan bapak masih dalam arti persengketaan dua tahun tidak bisa diberlakukan konsekuensinya kan keputusan-keputusan gubernur atau bupati yang di daerah-daerah lain yang 1,5,6 pun itu harusnya gagal demi hukum dong gagal nah makanya ini semua serikat pekerja serikat buruh sedang melakukan konsolidasi meminta kembali kepada melalui Dewan Pengupahan ya merekomendasikan meminta kepada bupati wali kota gubernur untuk menaikkan upah sesuai dengan apa namanya pertumbuhan ekonomi saat ini gitu kan sebesar 13,5% tidak ada lagi kata bupati atau gubernur kemudian mengikuti regulasi pusat memang penyakitnya itu kan ada di peraturan pemerintah PP36 PP36 itu merupakan turunan dari undang-undang cipta kerja nomor 11 tahun 2020 penyakitnya ada di undang-undang cipta kerja nah sekarang undang-undang cipta kerja itu secara hukum tidak berlaku ya selama 2 tahun artinya kalau tidak berlaku begitu berarti yang berlaku adalah undang-undang 13 begitu kejuangan ini sudah direvisi sudah direvisi oleh pembuat undang-undang itu sendiri oleh DPR ya bersama pemerintah nah kalau tidak direvisi tetap berlaku undang-undang yang lama begitu jadi jangan kata lagi PP itu berlaku tidak ada karena undang-undang cipta kerjanya itu kasarnya sudah dibatalkan gitu ya kan meskipun ada akan waktunya untuk memperbaiki oke ini pertanyaan terakhir Bung ya untuk karena memang kalau memang betul ini bahwa undang-undang cipta kerja sekarang dikabulkan sebagai gugatannya pesan atau saran nih kepada buru-buru se-Indonesia dengan adanya undang-undang cipta kerja sekarang dikabulkan oleh MK ini pesan dan sarannya apa ya pesan dan saran ya kan kita ini perjuangan kan tidak bisa sendiri-sendiri kita berjuang secara bersama-sama di Banten saja kita menggunakan aliansi bersama aliansi buru-banten bersatu mengkonsolidasikan seluruh buru yang ada di Banten ya kan bukan hanya saja SPLM bukan hanya saja SPSI tapi seluruh pekerja buru yang ada di Banten serikat-pekerja serikat buru untuk satu tujuan satu tujuan untuk menuntut kita mengakomodir apa-apa yang diharapkan oleh anggota kita pasti serikat-pekerja serikat buru yang memiliki anggota pasti dia akan berjuang berdasar apa namanya untuk kesejahteraan anggotanya gitu kan yang meminta secara proporsional tentu ya kan secara proporsional artinya sesuai dengan kondisi pada itu tadi saya bilang kalau mau fair saat ini ya kan sesuai dengan inflasi inflasi yang saat ini tentu inflasi yang apa namanya peningkatannya kalau di dihitung oke lah melalui melalui badan pusat statistik dan lain sebagainya kalau kita nih ukuran kita yang sudah kita jalankan itu sekitar 13,5% gitu kan Kang Dewa begitu terakhir nih sorry terakhir nih ini sebenarnya menarik nih pembicaraan atau obrolan Kang Dewa ini begini Kang dengan adanya undang-undang cipta kerja menurut Kang Dewa sebagai ketua sendiri sebenarnya yang diuntungkan itu siapa sih bukannya pemerintah itu berpihak kepada rakyatnya gitu bung iya itu seharusnya kan pemerintah itu melindungi segenap rakyat Indonesia gitu kan mesejahterakan apa namanya rakyatnya tetapi kenapa dia mencoba menjajah anak bangsanya sendiri gitu loh melalui undang-undang itu undang-undang ini kan dipaksakan terbukti saat ini undang-undang itu tidak apa namanya tidak menurut sangat baik baik yang diuntungkan harusnya dia membuat undang-undang yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia ini sebetulnya undang-undang cipta kerja ini yang dikenal omnibus law ini bukan hanya buruk yang menolak jujur saja Pak dari perbuatan pertanyaannya begini siapa di balik undang-undang cipta kerja ini yang diuntungkan gitu loh Bang menurut Abang sendiri siapa sih sebenarnya yang diuntungkan dalam cipta kerja ini iya tentu para apa namanya para pengusaha yang yang mencoba-coba melobi muasa itu kan untuk membuatkan upah serendah-endahnya mencari keurangan sebesar-besarnya mempermudah apa namanya investasi di Indonesia tapi kan tidak tidak juga begitu dong ya kan harus diuntungkan kepentingan bangsa sendiri kok dari luar dari asing dipermudah kok bangsa sendiri diperlukan itu loh dengan ada regulasi regulasi itu justru harus mengudah bangsanya sendiri itu Bang Kumis ya kan oke Neo TV Channel Bang Kumis berbagi referensi informasi faktual dan berpercaya